Oke, selamat datang di Will Talks, podcast yang akan membahas tentang seputar dunia tekstil Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Sendang ya, guys friend Halo Arnold dan Kayu Halo Ya, kita kedatangan tamu nih hari ini agak eksklusif nih Soalnya topiknya sangat menarik, cuman kita nggak bisa face to face ya Jadi kita hari ini online Nah, jadi saya minta tolong untuk perkenalan dulu mungkin dari Ayo dan Arnold Dari nama ataupun mungkin perusahaan dan sebagainya Supaya teman-teman kita nanti tahu Boleh nih, dari Kak Arnold dulu Oke sih, berarti banyak untuk William undang-undang gitu Oke, sini Ini seru banget akan jadi apa sih namanya pengalaman sharing kita ya Di apa sih namanya di sini, nanti kita akan sama-sama berbagi lah ya Berkaitan-sama lama kita di sini Perkenalkan sebelumnya saya Arno Saya dari Head of People, dari perusahaan yang saat ini saya kerja itu Nuri namanya Nanti mungkin kita harus dibahas lebih banyak ya Tentang Nuri apa sih, Nuri apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, dan lain-lain Dengan di podcast ini Kemudian untuk dulu dari saya Silahkan lanjut lagi Oke, aku sekarang aku ya Jadi thank you banget buat William and team udah inviting kita ya Untuk di podcast ini Jadi perkenalkan aku Ayu Mungkin teman-teman di sini banyak kemanyi Ayu kah Soalnya banyak kemanyi Ayu ya Dan aku juga selalu bekerja di PT Nuri gitu ya Dan posisinya aku ada di QOL Specialist Jadi ini kerjaan ini ngurusin para inventor, QOL, dan Selegram, dan lain-lain sebagainya Menarik banget ya Ada Selegram, Affiliate, dan sebagainya-sebagainya Mengenai media sosial ya Nah, mungkin kita lanjut bisa jelasin dari apa itu Nuri Apa itu Affiliate e-commerce Dan mungkin sampai ke tujuan Nuri tersendiri Sehingga termasuk juga layanan produk Atau Nuri itu apa aja kali ya Oke, mungkin saya mulai ya sedikit Nuri apa sih gitu Jadi Nuri ini adalah teman-teman semuanya Di sini panggilnya apa sih teman-teman atau siapa sih Biasanya pendengar dari podcast ini Kita panggilnya DS Pren DS Pren, oke Jadi kan lebih enak ya Oke Oke, DS Pren Jadi kalau teman-teman tahu Bisnis yang saat ini memang berkembang Kan di comersi Itu gini Apa sih namanya jualan barang-barang online Kemudian muncul lagi live comers Live comers itu jualan kayak ini Kayak Lawe gitu ya Iya Itu ada lagi ya udah kayak di Tanah Hambang Jualan luah segala macem Digualin lalat segala macem Dan sekarang ada model bisnis baru Namanya Affiliate Itu Itu campuran tuh semuanya Ada e-commerce-nya Ada lawe segala macem Tetapi kita adalah sebagai gerbang Gitu loh Jadi user-usernya yang mau belanja Eh Nus belum belanja di TikTok Belum belanja di Shopee Belum belanja di Lezada dan lain-lain Ini silahkan lewat Nuri Dan nanti lewat Nuri ini Nanti akan ditarah Gitu Mau beli belanja apa nih Sama belanja tadi Tekstil Atau beli baju lah Fashion apa nih Di baju aus nih Misalnya kospolos ya Oblik kospolos Apa kan Kospolos Nah jadi mau beli kospolos Dimana sih Kospolos Yang trusted Yang hard will Apa sih namanya Affordable Kemudian Komisinya Hasil paling banyak Gitu loh Kospolos Harganya misalnya 50 ribu Eh Dapat 10% Dapat 5 ribu Sama aja kayak beli 45 ribu Gitu Nah won 5 ribunya itu Akan masuk ke aplikasi Nuri Dan bisa dikumpulin Dan nanti bisa diwithdraw Nah itu kurang lebih Terkait Nuri nya Nah Nuri dari mana sih Bisnisnya Nuri ini Kita adalah Joint Venture Antara Alibaba Alibaba mungkin Banyak yang tau ya Harusnya Alibaba ini Salah satu yang Besar banget Di Ika Harusnya di Asia ya Gitu Alibaba Dengan perusahaan Dan SmartPrend Nah SmartPrend sendiri Punya Itu di atasnya Parentnya Di Sinarmas Nah itu Sinarmas Nah jadi 2 kurusan besar Di China Dari Alibaba Dan dari Sinarmas Bikinlah satu startup Sama Nuri Dan Nuri Wisisnya apa Yang tadi baru saya Dajelasi Namanya Nuri Cashback Oke Oke Jangan Keren banget ya Ini ya Cuman ini agak bingung nih Kalau menurut saya ya Karena kalau saya Sekarang-sekir Nanti ingin mendalamin TikTok nih ya Nanti aku yang saya tau Pelajarin Dati S, P, T, A, P, M, N, C Gitu kan Nah itu perbedaannya gimana nih Sama Nuri tuh Apa yang membedakan ya gitu Ayo boleh Ayo Sebenarnya Yang membedakan itu Kalau misalkan MCM Yang kita tau ya Tuh Taya TSP TAP Itu kan adalah program Yang dikeluarkan Sama TikToknya itu sendiri Gitu ya Dan kalau misalkan Kita ini Bergerak sebagai Affiliate Commerce Affiliate Commerce Jadi tuh Affiliate Commerce itu Kita tuh Apa ya Yang bekerja sama Dengan Shopee Affiliate Seperti itu ya Yang bekerja sama Dengan Shopee Affiliate Sebentar sorry Sorry ya Jadi apa namanya Affiliate Commerce ini Kita bekerja sama Dengan Shopee Di bidang Shopee Affiliate Jadi kalau misalkan Kita tau Shopee itu Punya sistem Affiliate yang sama Sebenarnya Seperti TikTok Gitu Dan hanya bedanya Kalau TikTok itu Hanya bisa dipasarkan Di platformnya aja Di platform TikToknya saja Kalau misalkan Si Shopee Affiliate ini Dia bisa dipasarkan Di luar dari platform Shopee Kayak di sosial media lainnya Misalkan kayak di Instagram Facebook Dan lain sebagainya Jadi bedanya Kalau MCN TAP, TSP itu adalah produk Yang memang dikeluarkan langsung Dari TikTok officialnya Kayak gitu Kalau kita Bergerak di Pihak ketiga gitu ya Sebagai Affiliatornya Affiliatornya untuk Sementara ini Di Shopee Walaupun nanti Mungkin di next Kita juga lagi proses Untuk Apa namanya Affiliate untuk Lazada Jadi Hari ini Itu Hampir semua E-commerce Mungkin melihat Dari keberhasilan TikTok affiliate juga Mereka Sama-sama bikin Kayak program Affiliate gitu Jadi kayak Orang pertama Kalau misalnya Lihat affiliate Yang pertama TikTok Yang kedua Kita ada Shopee Yang cukup tinggi juga Affiliatenya Dan mulai kesini Itu mulai ada tuh Kayak Tokopedia Affiliate Ada Lazada Affiliate Kayak gitu Jadi Apa namanya Berbagai macam E-commerce ini Itu Punya program Affiliate Nah disini Dari cashback Itu yang nantinya Akan bekerja sama Dengan platform-platform E-commerce tersebut Dalam hal Affiliate Menarik banget ya Nah Di sini tuh Yang kemarin Ayo ada WA saya sih Yang sangat-sangat Menarik dari yang di WA Itu Kata-katanya gini Well kita punya Lebih daripada 200 ribu user Yang berdiri dari Influencer Atau Affiliator Dan jaringan MLM MLM Yang bisa bantu Promote produk-produk Dari UMKM Betul Sekarang udah 400 ribu ya Tadol ya Hampir 400 ribu ya Sekarang ya Waduh Berarti dari Seminggu Udah ngasih tau Udah naik 200 ribu nih Gimana kan Ketua LCS itu dimana sih Misalnya Soalnya gini Kita Kita tuh banyak Dari customer saya Dari teman-teman tuh Banyak banget ya Dan juga News yang gini Nanti kan Anda kemarin Udah bicara Sama Berupaan Saya kan ada Sponsorin juga TikTok White Apa Berintar OMP Itu juga kita Punya Punya Audiens Lumayan juga Yang kita Sekarang sudah Bikin sampai Dengan 49 episode Kalau masalah 49 episode Nah Kemudian Kita akan Anda bikin Bootcamp Bootcamp Di Bulan Agustus Di Bandung Posisinya Dicipole Dan kemarin Kebetulan Kita kedatangan Teman Foundernya SJT Ya SJT itu Adalah Sablon Jawa Timur Nah Kalau Misalkan Amno Liat Dan sebagainya Itu bisa Bisa lihat Ada IG-nya Dan sebagainya Eventnya Cukup Cukup besar Biasanya Dua hari Karena Kalau Event dari Teman-teman Sablon Ini kan Bisa Bisa Datangnya Tidak dari Cuman Di Jawa Timur Aja Malahan Hampir Seluruh Indonesia Dari Madura Dari Sulawesi Dari Medan Dan Sebagi-sebagi Teman-teman Banyak yang datang Dan ada Boot-Bootnya Gitu Betul Jadi di acara itu Mereka ada Sharing Ada Live Ada juga Stand-stand Dari Beberapa Dari Tekstil Kain Dari Sablon Dari Mesin Dan Sebagainya Sebagainya Gitu Itu kan Cukup menarik Ya Nah Mungkin Saya itu Disini Mewakili Mereka Perdana Supaya Biar Bisa Bahu Dan Sebagainya Gimana Apa yang Ayu Sampaikan Tadi Bisa Berjalan Gitu Gitu Gimana Caranya Kalau Gue punya Produk Gue punya Ini Bisa dibantuin Jual Dilihat Apakah Kasarnya Sampai Rate-nya Ada Rate Bayar Khususnya Fitur-fiturnya Dan Dan Sebagainya Sama Kalau Apakah Ada Semacam Testimony Atau Apapun Itu Dari Yang Beberapa Semacam Brand-brand Yang Udah Pakai Khususnya Di bidar Aparel Dan Sebagainya Arnold Sama Ayu Gitu Oke Pak Yang tadi Yang Nuri Mau Disini Apa Nuri Kayaknya Menarik Banyak Kalau Nuri Disate Gitu Loh Ini Saya Sharing Sebagai Speak up Bagaimana Bisnis Di Dunia Digital Biar Mereka Bisa Going to Digital Kita Akan Siapkan Juga Nanti Untuk Bahas Digital Jadi Teman-teman WMKM Yang Joined Di V-friend Ini Nanti Akan Lebih Mulaik Digital Gitu Tahun Tahun Lalu Di Wai Ngapu Namanya Ya Wai Ngapu Kan Batiknya Bagus 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 Kualitasnya Karena Mereka Bagus Dan Mahal Karena Mereka Tidak Pakai Kayak Apa Namanya Kayak Cap Yang Biasanya Kita Pakai Buat Warna Itu Buat Warna Tapi Mereka Pakai Dari Tungguan Merah Pedot Organik Kita Dari Alam Organik Nama Biar Mal Mal Gitu Paya Wos Lendangnya Kila 2 jutaan Gitu Tapi Mereka Pasal Pasarnya Kila Ada Orang Yang Datang Ke Poin Apu Gitu Datang Ke Satu Tempat Di Desa Mereka Jualan Cuma Itu Doang Disitu Gua Sharing Tentang Bagaimana Digital Bisnis Bergerak Bagaimana Mereka Bisa Mendaftarkan Digital Bisnis Dan Bisa Mereka Digital Dan Bisa Bisa Jangan Kan Gue Nasional Gitu Sampai Gue Internasional Pun Bisa Gitu Yang Menarik Waktu Gue Muka Di Sana Salah Satu Platform Gitu Kamar Sebuah Shopee Ini Buat Kue Air Wanda Itu Harbanya 200 ribu Berhas Lentak Bilau Wah Itu Pasu Pasu Nah Mereka Tanya Malik Sama Mereka Malik Ada Yang Jualan Nggak Disini Gak Handah Mereka Tau Caranya Gak Tau Caranya Kasian Gitu Satu Hal Yang Memang Mereka Belum Lek Jika Puan Sekarang Mungkin Sudah Beberapa Melek Tapi Tetap Bagaimana Sistem Harganya Ngitungan Lasi Harga Kan Sebenarnya Kemudian Ada Dispon Apa Perhitungan Seperti Apa Nah Itu Banyak Caranya Dan Bagaimana Mereka Bikin E-flyernya Bagaimana Mereka Fotoshoot Dan Bagaimana Berapa Hal Itu Bisa Kita Berikan Sharing Bawa Teman Punggu Mpm Bagaimana Bisa Melayu Kita Sudah Open Punggung Punggung Terdua Terkait Bagaimana Bagaimana Mereka Apa Namanya Sini-sini Bisa Bisa Met Sama Mereka Dan Bagaimana OMKM Bisa Bisa Terjasama Dengan Kita Saat Givning Kita Fokus Sama Brand-brand Kita Ada Berapa Segment Ada Segment Untuk Moms Young Moms Berarti Yang Lebih 30 Kebawah Kemudian Ada Segment Untuk Job Segment Anak-anak Yang baru Lulus Dari kerja Oke loh Pilih ke Duit Dulu Jadi Lebih ke Entrepreneurship Kita Karena Nanti Modelnya Ada Referral Level Jadi Kalau Mereka Punya KMLM Punya Anak Di bawah Satunya Belanja Nanti Ke Atas Akan Komisi Sharing Modelnya Seperti Itu Yang Ketiga Kita Ada Untuk Wallach Wallach Itu Berarti Mahasiswa Tadi Job Siklar Kemudian Mahasiswa Kita Ada Buat Drivers Jadi Kita Kerjasama Dengan Drivers Yang Ada Sekarang Kita Mulai Dengan Dari Sofitwood Dan Yang Terakhir Kita Kerjasama MLM Jadi Segmen Segmen Ini Yang Kerja Yang Mereka Akan Menggerakkan Offline Bisnis Kita Di Luar Itu Digital Online Online Via Aplikasi Kita Via Social Media Youtube Dan Itu Kerja Terus Youtube Digital Marketing Kerja Overline Kerja Akhirnya Kenapa Sampai Hari Hampir 400 Dalam Waktu Lima Bulan Karena Dua Channel Ini Belak Akhirnya User-user Yang terjaring Terus Semakin Banyak 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 Trend Yang Duit Sama Kita Banyak Juga Trend Perjudi Sama Kita Karena Most Staron Yang Duit Sama Kita Fmcg Beauty Product Fmcg Fmcg Beauty Product Akhirnya Kita Wmcg Perlu Kita Berhakin Di Bisnis Ini Baru Masuk Bisnis Ini Karena Lumayan JV Lumayan JMP JMP Itu Kalau Sekarang Mungkin Hampir Sudah Morden Satu Atau Dua Mlah Selama Empat Bulan Lima Bulan Ini Yang Kita Mulai Tidak Banyak Tapi Ini Kan Baru Yang Memang Kita Mulai Starting Nah Akhirnya Kita Buka Bukalabut UMKM Jadi Memang Kita Awal Akhir Tahun Dan Agustus Sudah Mulai Ada UMKM Yang Mulai Kita Approach Will Join Sama Kita Baik Pertama Karena Model Kita Kerjasama Dengan Shopee Jadi Kita Harapkan Si UMKM Ini At least Bisa Join Sama Shopee Atau Lazada Setelahnya Akan Join Sama Nuri 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 Ini Ini Bantu Promosi Mereka Gitu Terus Lihat Kalau Mereka Ikut Sopee Atau Lazada Ini Bukan Mereka Mereka Membutuhkan Dana Yang Besar Gitu Loh Campaign Dan Lain Lain Bikin Tau Lain Biasa Gitu Loh Kalau Nuri Itu Free Sama Sekali Free Gitu On Board Ya Free Berapapun Produk Yang Mau Nanti Dishat Di Nuri Silahkan Karena Nanti Nanti Akan Bisa Share Blast Di Komunitas Kita Punya Telegram Kita Udah Hampir 10 Ribuan Samping Kemudian Kita Udah Banyak Banyak Ada Berapa Whatsapp Yang Berapa Segmented Yang Kita Punya Dan Kita Punya Nomor Yang Kita Blast Juga Untuk User User Jadi Akan Banyak Opportunity Untuk Merchant Untuk Brand Ini Untuk WSKM Punya New User Dari Nori Ini Free Nah Dapat Lampangin Trasik Organic Trasik Ya Ketopo Merchant Ya Nah Dapat Buildnya Dari mana Nori Asyik Kita Kita Udah Ngasih Trafik Udah Ada Yang Bersen Pembelian Aja Jadi Setiap Ada Pembelian Nanti Komision Nya Akan Disetting Untuk Shopee Misalnya Oke Setiap Satu Pembelian Nanti Gue Kasih 5% Gitu Oke 5% Nanti Si Pattern Ngaserim Jadi Secara Nggak Secara Nggak Langsung Anggap Aja Itu Menggantikan Biaya Advertising Tadi Dol Gitu Tapi Advertising Laku Nggak Laku Bayar Kalau Ini Laku Baru Bayar Laku 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 Seperti Kita Nyaluin Laku Kalau Laku Laku Masih Komisi Gitu Bener Ya Tapi Modelnya Soalnya Saran Yang Menarik Itu Kan Kemarin Gue Juga Melihat Tiktok Dan Sebagainya Si Tiktok Sendiri Juga Kalau Agensi Tiktok Itu Kalau Udah Pertama Bayar Terus Udah Udah Gitu Dia Pas Laku Dia Minta Persentase Lagi Bro Gitu Kan Penel MCN Gitu Model Ya Penel MCN Gitu Bro Ya Kesernya Kalau Gue Dilampok Dua Kali Nih Punya Punya Produk Gitu Kan Ya Emang Menyari Dari Dari Sudah Dari 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 Keren Banget Sih Cuman Yang Gue Bayangin Itu Ashting Gini Kan Kalau Misalkan Dari Kita Buka Token Di Tiktok Antara Lu Dari Kecil Sampai Dengan Dari Pasti Ada Beda Maksud Yang Gue Tau Mereka Itu Kalau Gitu Punya Semacam Kayak Apa ya Disebutnya Coaching Atau Apa itu Namanya Jadi Kayak Ada Apanya Di Shopee Jadi Yang Ngebantuin Mereka Kalau Di Sino Ring Ini Nanti Kedepannya Gimana 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 Kalau Kedepannya Untuk Si UMKF Ini Berarti Ya Buat Yang Punya Owner Si Bram Kalau Untuk UMKM Itu Untuk Sementara Gini Jadi Kita Ada Mungkin Untuk Sekarang Kita Ada Tim Mungkin Belum Terlalu Banyak Karena UMKM Kita Masih Berjalan Tapi Kita Mengingin Contohnya Untuk Bulan Juli Kita Ada Beberapa UMKM Atau Brand Yang Di Shopee Dan Mungkin Mereka Sama Pemain Baru Atau Mungkin Tokonya Juga Terlalu Rame Dan Mereka Harap At least Lu bisa Bantu Trashik Pokok Gue Nih Gitu Kan Terlalu Rame Dan Itu Kita Bikin Grup Nanti Di Whatsapp Terus Kita Guidance Mereka Juga Misalkan Nanti Kamu Bikin Komisi Atau Buat Apa Dan Bahkan Kita Menawarkan Banyak Banyak UMKM Yang Aku Tengah Punya Konten Buat Produk Aku Tapi Aku Gak Punya Kemampuan Untuk Bikin Konten Entah SDM Nya Entah Perawatannya Dan Wala Kalau Misalkan Untuk Para UMKM Yang Punya Peterbatasan Itu Kita Bisa Bantu Jadi Ada Beberapa UMKM Yang Mereka Mereka Aturin Produk Untuk Dikirim Pekita Dan Nanti Kita Bantu Juga Untuk Bikin Free Konten Nanti Kita Kirim Kita Kasih Hasilnya Mereka Video Itu Ibarat Itu Bisa Dipakai Ke brand Aja Atau Dipakai Sama Si brand Itu Bisa Nanti Dari Kita Sebagai Tim Dari Cashback Di Tim Operation Akan Bantu Untuk Blasting Ke Teman User Yang Lain Atau Bahkan Misalkan Bisa Dikirim Ke MLM Untuk Disebarkan Lagi Ke Dan Lain Mereka Ke Influencer Yang Bisa Mereka Share Juga Di Social Media Mereka Jadi Lebih Engage Kalau Ada Videonya Juga Jadi Kita Bantuin Juga Dan Kita Memang Ada Tim Untuk Sekarang Yang Bisa Guide Mereka Tipis Tipis Nah Kemarin Ada Influencer Star Nah Itu Apa Itu Bagian Jadi Affiliate Handle Nih Apa Namanya Per Affiliator Influencer Selepidam Dan Lain Lain Jadi Itu Ditujukan Atau Dikhususkan Buat Teman-teman Mungkin Yang Social Media Itu Mereka Punya Followers Yang Cukup Banyak Gitu Kan Jadi Misalkan Instagram TikTok Facebook Telegram Twitter Gitu Mereka Punya Followers Yang Cukup Banyak Mereka Bisa Join Sama Kita Dan Kita Ada Insentif Tambahan Buat Teman-teman Para Influencer Ini Jadi Nanti Setelah Bulan Kita Berubah Program Nya Maksudnya Ada Program Baru Lagi Program Baru Lagi Yang What Worth Itu Memberikan Incentage Lebih Buat Teman-teman Influencer Yang Emang Bisa Mendapatkan User Dan Mendapatkan Order Dari Produk-produk Yang Ada Di Nurik SB Dan Itu Nanti Bisa Sejalan Juga Sama Brand Atau UNKM Yang Gabung Sama Kita Misalkan Ada Kayak Sekarang Contohnya Kita Ada Payday Sale Kayak Sekarang Payday Sale Tanggal 25 Sampai Tanggal 31 Juli Kita Ada Tambahan Cashback 10 Itu Kita Bisa Nanti Boosting Juga Kepara QL Ini Dengan Produk Umpamanya Misalkan Produk Barangnya Dari Toko A Kita Bisa Siapa Yang Bisa Jual Ini Nanti Bakal Dapat Tambahan Cashback 10 ribu Dan Nanti Kalian Bakal Dapat Another Incentive Atau Another Commission Jadi Itu Kerjasama Antara Brand Sama Si Invanser Ini Jadi Keren Banget Sebenarnya Gue Memang hasil Itu Banyak Banget Perbedaannya Dibanding Ini Jadi Ini Sebenarnya Masalah-masalah Yang terjadi Di UMKM Dan sebagainya Itu Sebenarnya Ini Kadang Yang Punya Barang Bisa Bikin Tapi Gak Bisa Jual Problemnya Terus Gak Bisa Membuat Suatu Zaman Sekaranya Zaman Konten Barang Bagus Tapi Fotokan Yang Mungkin Loh Yari Atau Atau Kontennya Gak Bagus Jadi Gak Menjual Gitu Salah Satunya Kan Kayak Begitu Sedangkan Kalau Platform-platform Yang Lain Kan Kasih Don't Care Mungkin Mereka Udah Besar Dan Sebagainya Gitu Jadi Bagus Banget Terus Mungkin Kita Bisa Brief Sebenarnya Secara Overload Secara Poin Bedanya Apa Sama Yang Lain Tadi Sudah Kurang Lebih Ada Beberapa Mungkin Kita Bisa Bikin Beberapa Poin Jadi Misalkan Satu Conten Secara Konten Lo Gue Bikinin Free Nah Itu Ada Maksimum Nggak Atau Bimana Kelebihannya Apalagi Dari Si Novika Spek Ini Boleh Ya Terwajib lagi Berat Dari Sini Jadi Bisnis Ini Masih Sangat Awon Di Indonesia Gitu Loh Apiliator Kemudian Orang Ngomong Apiliat Ada Yang Negara Apiliat Apa Situ Apa Situ 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 Banyak Situ 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 Sering Situ Kita Digituin Padahal Kita Nuri Sendiri Itu Kita Udah Kita Ada Di Cominfo Ada Jadi Nama Kita Udah Ada Di Cominfo Terdaftari Kita Punya NIB Kita Segala Macem Related Sama Legalitas Ada KNIB Kan Biasanya Udah Tau Nih Cara Legal Nih Melakukan Itu Atau Nggak Biasanya Kan Kita Harus Daftarin KB Li Kita Nih Gitu Gitu Kita Memang Yang Mau Growing Di Indonesia Kita Bukan Yang Punya Aplikasi Abal-abal Di Indonesia Kita Memang Benar-benar Fokus Sama Bisnis Ini Dan Siap Untuk Menjadi Market Leader Di Indonesia Apakah Sudah Ada Kompetitor Kita Kalau Ngomong Kompetitor Karena Bisnisnya Masih Kecil-kecil Gitu Saya Kompetitor Enggak Bisa Saya Sebut Ada Dimana Masih Kecil-kecil Masih Tidak Semuanya Baru Betembang Beda Kayak Online Mereka Menjadi Untuk Itu Karena Memang Wiser-wiser Mereka Sudah Jutaan Belum 80-an Juta Wiser-wiser Mereka Belum Ada Karena Bisnis Kita Baru Maksudnya Bersini Kita Mereka Mereka Pasif Bahwa Bicina Sendiri Jadi Permainan Bicina Yang Awang Bicina Itu Ya Udah Banyak Yang Servis Besar Kayak Sekarang Banyak Yang Import Import Banyak Import Import Banyak Import Nah Memang Bisnis Yang Seperti Ini Modelnya Sepertinya Stacking Di Sana Kayak Amazon Berkembang Di sana Besar Alibaba Sendiri Berkembang Di sana Besar Ada Taubau Dan Main Lain Affiliate Business Ini Dalam 4 tahun Mereka Bersang Mendapatkan Revenue Itu Hampir 40 JILIEN DOLA Tidak Wow Berde Banget Ya Tapi Sama Serecing Dan Belum Tidak Memang Cara Belanda Kita Ya Itu Tadi Ya Sif Online Langsung Dan Sekarang Mungkin Udah Ada TikTok Udah Mulai Tiktok Blip Streaming Karena Sepanyai Dia Belum Tau Apa Lihat Bahwa Kita Belanda Udah Diarahin Belanjaan Yang Yang Paling Worth It Kemudian Paling Trusted Kemudian Dapat Komisi Lagi Dapat Cash Kembalian Lumpu Uang Pas Tapi Dapat Kembalian Akhirnya Masih Seperti Itu Mana Kembalian Kembalian Itu Bisa Kita Kasih Lagi Sama Yang Di Atas Kita Yang Riker Kita Jadi Memang Kelebihan Dari Nuri Sendiri Bisnis Mungkin Dibandingkan Sama Kompetitor Mungkin Modelnya Sama Karena Orang Orang Mulai Tau Atau Bisnis Ada Yang Mulai Tau Ada Afiliate Bisnis Yang Berikan Komisi Dari Setiap Pemulian Barang Tetapi Bagaimana Mengembangkannya Itu Beda-beda Gitu Lantan Itu Adalah Kita Maintain User Apalagi Kita Kerjasamanya Sama Smart Friend Smart Sernya Kalau Mau Tau Sudah Hampir Lebih 20 Juta User Indonesia Itu Mulai Kita Garap Dan Kita Siapkan Jadi User Kita Itu Dari Sana Kemudian Yang Terluan Model Basis Nya MLM Perlevel Jadi Pada Saat Si A Itu Lo Dia Pakai Nori Cashback Dan Dia Tau Manfaat Atau Benefit Dia Tau Seng Ada Ong Dia Referral Ya Jadi Misalnya Punya Adiknya Si Betty Eh Lo Kau Inem Berenja Karena Lo Dapet Komisi Anu Sesuang Dia Dari Probalah Dia Download Ada Belanda Dapet Komisi Dapet Komisi 5.000 Wuj Leng Tunggu Anggu Pasir Lagi Atau Cewek Gua Ngesan Ini Pakai Ini Cewek Belanda Dapet Lagi Ngal 5.000 Oke Cewek Dapet 5.000 Bang Ya Oke Dapet Juga Tapi Ngal 5.000 Ngal 1000 Doang Ya Oke Kemayantan Tetapi Dari Mana Duit Semuanya Dari Komisi Yang Dikasih Sama Brand Kita Bagi Bagi Sama Mereka Ba Lihat Horm Perek Karena Semagian Kecil Konsol Pasir Operasional Moti Jadi Kita Membuat Repal Model Dengan User Yang Banyak Apalagi Ada Smart Frame Repal Model Dan Tadi Tambahan Dari Ayuk Kita Akan Maintain User Kita Nah Setelah Kita Tambahan Loke Winder Yang Paling Atas Itu Nggak Kita Lempah Gitu Lagi Nggak Kita Biarin Biarin Loh Dahan Orang Orang Kita Ajarin Mereka Bagaimana Mereka Kapan Memberikan Sosialisasi Marketing Di Grup Karena Kita Ada Di Grup Mereka Mereka Punya Punya Downline Atau Rekral Misalkan Tepas Satu Frame Group Ini Bikin Whatsapp Aduh Gimana Jelasin Nuri Gue Nggak Tari Gualit Kita Ada Siting Di Grup Dia Jadi Orang Oke Kita Bantuin Si Grup Lid Jualan Bagaimana Jualan Bagaimana Mereka Menjawab Pertanyaan Dan Satu Lagi Yang Menarik Orang Setiap Grup Lidder Dan Grup Gitu Loh Itu Sepertinya Beda Ada Yang Yang Buat Suka Anak 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 Sepedahan Gitu Kan Di Segmen Lain Ada Yang Anak Anak Oke Yang Suka Motoran Gitu Nah Setiap Drup Nggak Bisa Disamain Dong Gue Dual Di Anak Anak Suka Sepedahan Dabak Aku Gue Dual Lipstick Semurah Apapun Sembagus Alpon Brand Dabak Laku Tapi Kalau Gue Dual Disitu Adalah Misalnya Jersey Buat Sepeda Itu Pasti Banyak Yang Nah Itu Kita Kasih Tau Gitu Bagaimana Milih Segment Bagaimana Milik Produk Brand Apalian Akurat Dan Lain Lain UMK Yang Nen Kita Seperti Dan Cocok Nanti Akan Ditalien Para Group Leader Itu Nih Ada UMK Membarguin Sama Kita Ternyata Orang Lo Passion Ya Kok UMKM Ini Oh Gitu Ya Akhirnya Mulai Dan Disitu Kita Kita Connect Nantinya Antara Merchant Sama Glow Leader Yang Punya Referral Banyak Bisa Kita Connect Untuk Penjualan 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 Ya Itu Yang Terakhir Mungkin Tips Sukses UMKM Di E-Commerce Ala Nuri Itu Apa Lanjut Ya Lanjut Ya Tips Nuri M Biar Sukses Ya Yang Pasti Gini Ya Pada Dasarnya Kita Membantu WebKM Untuk Menjual Penjual Melalui Nuri Itu Ibarat Gini Orang Orang Yang Beli Itu Tetap Mendapatkan Benefit Seperti Contohnya Kayak Kalau Ada Gratis Omkir Promo Jadi Tetap Walaupun Pakai Nuri Cashback Tetap Fitur-fitur Yang ada Di Shopee Ataupun Nanti E-Commerce Yang lain Yang kita Sudah Kerjasama Tetap Di Hidupin Tetap Di Aktifkan Kayak gitu Jadi Ada Ada Extra cashback Bahkan Di Shopee Ada Extra cashback Sendiri Dan Itu Tetap Masuk Kembeli Jadi At the end Of the day Adalah Bagaimana Balik lagi Si UMKM ini Bisa menawarkan Apa nih Kelebihannya Produk mereka Di tokonya Misalkan Kayak Kamu Kalau Beli Lewat Nuri Kan Dapat Cashback Dan Kalau Beli Di toko Aku Misalnya Kamu Bakal Dapat Gratis Ongkir Terus Misalkan Potongan Harga Dispon Sekian Persen Atau Flash Sale Jadi Kalaupun Misalnya Contoh Ada Beberapa Brand Yang Mereka Ada Sale Misalnya PD Sale Atau Twin Date 11-11 12-12 Itu Harbol Mas Ya Lagi Heboh Banget Nah Itu Kita Jadi Nanti Ketika Mereka Punya Promo Ada Flash Sel Ikut Harbol Mas Dan Yang Lain Itu Bisa Kita Bantu Untuk Boost Untuk Bless Juga Keteman Teman User Yang Sekarang Sudah Hampir 400 Ribu Itu Gitu Semakin Sering Para Brand Ini Kasih Promosi Penawaran Yang Menarik Semakin Kasih Kesempatan Juga Buat Teman Teman Atau User Lain Bisa Beli Produk Mereka Kayak Gitu Nah Kalau Dari Teman Teman Saya Ini Dari DSPN Ini Kira Kira Yang Tertarik Wow Harus Contact Gimana Nih Contact WA Atau Arus IG Atau Kemana Nih Kita Lagi Siapin Di Aplikasi Kita Sendiri Ini Agak Agak Waking Kayaknya Interreting Dan Nah Kita Lagi Siapin Di Aplikasi Jadi Di Aplikasi Kita Kemampangan Terus Agar Bisa Meritin Pada Saat Aplikasi Kita Sudah Bisa Langsung Daftar Di Sana Klik Daftar Kemudian Nanti Akan Di Isi POM Untuk Isi POM Dulu Jadi Jadi Apu Anda Pokoknya Anda Itu Nomor Yang Khusus Buat UMKM Jadi Harus Disiar Ke Saya Jangan Sampai Nanti Saya Kasih Siar Yang Nomor Pribadi Lagi Jadinya Nanti Kalau Di Nori Sendiri Apakah Ada IG Tiktok Gimana Buat Kayak Ada Semacam Glees Buat Orang Nerti Si Produk Ada Nggak Gak 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 Pasti Ada 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 Kita IG Kita Ada Beberapa Ya IG Lalu Secara Perusahaan Namanya Ad Nuri Global Oke Untuk Branding Si Produk Kita Nuri Cashback Itu Ad Nuri Cashback Dan Satu Lagi Untuk Komunitas Amet Teman Dut Nuri Nah Itu Instagram Instagram Yang Biasanya Kita Pak Untuk Proposial Atau Dita Marketing Oke Nanti Itu Bisa Di Bawah Sipri Ya Benar Ya Di Bawah Nanti Akan Bisa Jadi Jangan Lupa Follow Ke IG Tersebut Supaya Nanti Bisa Ada Update Mengenai Gawling Cashback Dan Sebagainya Dan Nanti Mungkin Di Follow Juga Disitu Ada Di Share Juga Nomor Ayul Ya Boleh Ya Nah Ya W A Juga Ada W Kalau Youtube Oke Youtube Channel Juga Ada Komplit TikTok Juga Ada Berarti TikTok Ada Juga Itu Cuma Namanya Masih Banyak Yang Kita Rapin Karena Agak Beda Ya Apa Sini Algoritem Jadi Oke Siap Jadi Nanti Paling Ketemu Di Acara Kapal Peter Kalian Yuk Yang Om Boleh Buat Teman-teman Yang Lain Kemudian Nanti Agustus Kita Ngundang Buat Acara Bootcamp Dengan Teman-teman Yang Lain Jadi Bisa Di Darat Dan Sebagainya Jadi Itu Itu Mungkin Yang Kita Share Sama Teman-teman Jadi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Gurga Sandan Yang S-Pen Thank you Thank you Thank you Ria 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 Terima kasih.